Justru karena sahabat alam masih pemula 10 keahlian harus dimiliki untuk seorang pendaki pemula Bila sahabat sudah senior atau punya zaman terbang tinggi Serasa ini tidak perlu lagi untuk diterapkan Ini untuk pemula Untuk seorang pendaki pemula Memang bukan berarti harus hanya mengikuti seniornya saja Tetapi secara dasar pendaki pemula harus memiliki sekia sebelum berkegiatan di alam bebas 10 keahlian harus dimiliki untuk seorang pendaki pemula Sahabat alam Kembali bersama saya Udyo Gusman Di Gap Channel Masih kita membicarakan Khususnya para sahabat-sahabat alam kita Yang berkegiatan di alam bebas Dan masih tahap pemula Justru karena sahabat alam masih pemula Agar saat berkegiatan di alam bebas Happy ending Dan 3 prinsip aman Nyaman Dan menyenangkan Saya sarankan agar sahabat alam yang masih pemula Coba untuk memiliki 10 keahlian dasar yang harus dimiliki Para sahabat alam kita yang masih pemula Yang pertama adalah Manajemen perjalanan Apa itu manajemen perjalanan? Manajemen perjalanan adalah sebuah ilmu atau teknik Bagaimana kita memanajemen rencana-rencana perjalanan Dari mulai mencari referensi tujuan Gunung atau lokasi kegiatan kita di alam bebas Di mana Lokasinya Atau bila itu gunung berapa ketinggiannya Track pendakiannya seperti apa Bahkan flashback ke belakang Kita juga harus memanajemen Siapa saja yang akan mengikuti kegiatan itu Berapa biaya per orangnya Berapa jarak tempuh Dari rumah atau sekretariat Ke lokasi tujuan terakhir Base game atau SIMACSI Di materi-materi sebelumnya Di GAP channel ini Sudah ada materi manajemen perjalanan Bahkan lebih sub materi lagi Sudah ada Silahkan sahabat alam cari Di GAP channel ini Berikutnya adalah Yang kedua Paham mengenai perlengkapan dan logistik Yang kedua ini tentunya bersangkutan dengan Yang pertama tadi Yaitu manajemen perjalanan Perlengkapan kita akan disesuaikan dengan Ketinggian gunung Track pendakian Atau lokasi kegiatan camping lainnya Atau segeda sahabat alam melakukan kegiatan camping Dan logistik apa saja Menyangkut logistik juga akan berhubungan Dengan manajemen perjalanan Dimana manajemen perjalanan sudah tentukan Misalnya sahabat alam sudah menentukan Destinasi gunung yang akan dituju untuk pendakian Pasti sudah diketahui ketinggiannya dan tracknya Menyangkut logistik Dari mulai minuman Minuman apa saja yang harus Dipersiapkan Misalnya Ketinggian gunung Di atas 3000 Tentunya Akan Sahabat alam menemukan Suhu ekstrim Di jam-jam tertentu Nah untuk menahan Suhu dingin ini Akan menyangkut Mengenai minuman dan makanan Apa yang bisa menahan Rasa dingin Misalnya Makanan snek yang berbahan coklat Begitu juga minuman Yang berbahan coklat Atau jahe Untuk membuat Minuman penghangat Yang ketiga adalah Sahabat alam sebagai pengguna juga Harus memiliki Irmu Navigasi Dasar Seperti apa? Misalnya Sahabat alam Sudah mampu Menggunakan Pompas Mungkin Terlalu jauh Kalau sahabat alam Harus belajar Menggunakan GPS Cobalah Inmunafigasi Dasar dulu Seperti menggunakan Kompas Aplikasi kompas juga Sekarang sudah berada di Android Jadi Fungsinya Menggunakan kompas Itu akan berguna Untuk menentukan Arah Mata angin Atau Wah sahabat alam yang muslim Bisa menentukan Arah Qiblat Caranya adalah Di desa terakhir Sebelum sahabat alam Melakukan penakian Misalnya di base camp Tempat kinap Kita terakhir Coba sahabat alam Tembak Posisi Qiblat Masjid Yang ada Nanti Pada saat Sahabat alam Berada di gunung Di puncak gunung Di pelataran Saat camping Sahabat alam Bisa menentukan Arah Qiblat Sesuai Pada saat Sahabat alam Menyesuaikan Di masjid Terakhir Yang keempat Teknik Montenering Apa saja Teknik Montenering Teknik Montenering Yang paling Dasar Adalah Bagaimana Sahabat alam Mampu Membuat Tenda Darurat Atau Shelter Shelter Bisa dibuat Dari Playset Yang kita Bawa Maka dari itu Bila kembali Ke Pertama tadi Manajemen perjalanan Bagaimana Meletakkan Playset Di Carrier Tentunya Diletakkan Di posisi Carrier Yang Mudah Dijangkau Bukan Bagian Dalam Carrier Karena Apa Bisa saja Sahabat alam Pada saat Di lokasi Terkentu Pendakian Atau Sebelum Sampai Di lokasi Camping Cuaca Tidak Mendukung Dan Sahabat alam Sebagai Pengula Harus Mendirikan Tenda Darurat Tenda Darurat Itu Membangun Shelter Dari Playset Atau Ponco Membuat Tenda Darurat Dari Ponco Atau Playset Ini Juga Harus Dilatih Kalau Tidak Mencuaca Hujan Dera Secara Mendadak Bentunya Akan Membuat Sahabat alam Kerepotan Membangun Shelter Atau Tenda Darurat Bila Mana Sahabat alam Sudah Terlatih Tentu Tidak Masalah Karena Sahabat alam Sudah Paham Cara Mendirikan Shelter Atau Tenda Darurat Tenda Darurat Ini Atau Disum Shelter Dasarnya Adalah Dari Ilmu Surbipal Kita Dilatih Membuat Pipak Memang Pipak Itu Bagian Dari Ilmu Surbipal Kita Dilatih Membuat Pipak Agar Kita Terlatih Membuat Tempat Berlindung Begitu Juga Cara Membangun Shelter Kita Dilatih Untuk Membuat Tempat Berlindung Dalam Keadaan Darurat Keahlian Yang Kelima Adalah Ilmu Botani Dan Zoologi Ilmu Botani Itu Berhubungan Dengan Tanaman Dan Tumur Tumbuhan Yang Ada Di lokasi Kekidatan Kita Di Hutan Di Gunung Dan Sebagainya Artinya Apa Belajar Botani Berarti Kita Belajar Sumber Makanan Apa Saja Di Hutan Yang Boleh Dan Tidak Boleh Dimakan Begitu Juga Sumber Air Bila Mana Kita Tidak Menemukan Sungai Atau Sumber Sumber Mata Air Kita Harus Tahu Tumbuhan Apa Saja Yang Mengandung Air Dan Bisa Dikonsumsi Untuk Diminum Begitu Juga Jologi Jologi Mengenai Hewan Dan Binatang Di Dalam Ilmu Surbipal Tidak Ada Hukum Binatang Apa Saja Yang Boleh Dimakan Atau Tidak Halal Atau Haram Di Kondisi Surbipal Tidak Ada Hukum Halal Atau Haram Yang Penting Ada Bisa Bertahan Dan Bisa Membuat Trap Untuk Bisa Menjebak Hewan Atau Binatang Yang Bisa Dikonsumsi Namun Sahabat Alam Bukan Dalam Kondisi Darurat Ilmu Surbipal Juga Juga Mengenai Botani Dan Geologi Tetapi Itu Dilah Untuk Kondisi Insiden Atau Darurat Tapi Sahabat Alam Berkegiatan Di Alam Bias Mendaki Gunung Atau Camping Juga Harus Tahu Cara Membuat Trap Atau Jebakan Hewan Dan Tentunya Bila Sahabat Alam Juga Punya Jiwa Pencinta Alam Bagaimana Caranya Agar Sahabat Alam Juga Menghargai Lingkungan Terutama Bila Sahabat Alam Melalui Habitat Hewan Tertentu Contohnya Tidak Boleh Berteriak Di Jalur Pendakian Karena Apa Sama Saja Sahabat Alam Sudah Mengusir Habitat Burung Atau Hewan Lainnya Yang Sahabat Alam Lewati Bila Kita Flashback Lagi Ke Belakang Di Dalam Ibu Jologi Juga Selain Kita Harus Mengenali Hewan Dan Minatau Di Dalam Jologi Juga Kita Harus Meng Identifikasi Keberadaan Misalnya Ular Di Gap Channel Sudah Ada Video Materi Bagaimana Caranya Kita Menghadapi Ular Saat Berkelihatan Alam Bebas Silahkan Sahabat Alam Tonton Dan Bisa Saja Di lokasi Kegiatan Atau Trek Pendakian Berhati-hati Sahabat Alam Terhadap Ular-ular Seperti Ular Piton Sebenarnya Sebenarnya Bisa Didetek Dengan Indra Penciuman Kita Misalnya Tidak Mungkinkan Sahabat Alam Menemukan Aroma Bau Amis Seperti Di Pasar Ikan Nah Hati-hati Bila Sahabat Alam Mencium Aroma Bau Amis Saat Trek Pendakian Atau Di Lokasi Camping Ada Kemungkinan Ada Ular Besar Sedikit Jauh Atau Ada Ular Besar Dekat Dengan Lokasi Kita Beda Bila Bau Amis Saat Malam Hari Apalagi Sahabat Alam Serang Indigo Pasti Akan Mengetahui Bahwa Bau Amis Bau Darah Apalagi Bau Amis Itu Bau Darah Saat Malam Hari Biasanya Di Sekitar Sahabat Alam Ada Kedatangan Makhluk Astral Makhluk Astral Yang Diidentifikasikan Berbau Amis Adalah Kuntilanak Itu Menurut Sahabat-sahabat Saya Yang Paham Tentang Dunia Metafisika Kita lanjut Keahlian Berikutnya Yaitu Management Manajemen Risiko Apa Itu Manajemen Risiko Manajemen Risiko Adalah Mengetahui Semua Risiko Yang Mungkin Terjadi Dan Cara Meminimalisir Manajemen Risiko Bisa Terjadi Saat Sahabat Alam Melakukan Di Perjalanan Atau Trek Pendakian Atau Di Lokasi Base Skem Dan Bagaimana Cara Meminimalisir Termasuk Risiko Hipotermia Bagaimana Cara Meminimalisir Tentu Saja Bukan Cuma Dari Perlengkapan Atau Logistik Tetapi Dari Outfit Yang Kita Gunakan Sahabat Alam Sudah Tahu Bagaimana Memanajemen Atau Meminimalisir Agar Terhindar Dari Hipotermia Persiapan Membawa Outfit Dari Mulai Jaket Pakaian Dalam Termasuk Celana Dan Sebagainya Juga Perlengkapan Pendukung Seperti Tenda Dan Makanan Dan Minuman Untuk Meminimalisir Risiko Hipotermia Ini Adalah Salah Satu Contoh Kealian Berikutnya Adalah Yang Ketujuh Pengetahuan P3K Pertolongan Pertama Pada Saat Kecelakaan Atau PPGD Pertolongan Pertama Gawat Darurat Paling Tidak Sahabat Alam Sudah Mempersiapkan Perhatan P3K Yang Dasar Dari Mulai Obat Merah Alkohol Kain Kasah Dan Sebagainya Jangan Lupa Persiapkan Ad Kit Dan Tentu saja Sahabat Alam Sedikit Harus Belajar Dan Berlatih Bagaimana Bila Terjadi Insiden Atau Kecelakaan Di Trek Perjalanan Misalnya Kaki Terkilir Atau Tangan Terkilir Keahlian Yang Kedelapan Adalah Observasi Medan Pendakian Apa Itu Sahabat Alam Coba Belajar Sedikit Untuk Mengobservasi Medan Pendakian Atau Medan Lokasi Berkegiatan Apakah Sahabat Alam Berada Dimana Apakah Lokasi Yang Sudah Dipilih Kemungkinan Adalah Lokasi Habitat Hewan Reptil Misalnya Sahabat Alam Belajar Untuk Mengakukan Observasi Termasuk Dimana Lokasi Yang Layak Kita Mendirikan Tenda Jangan Sampai Hanya Ingin Dekat Dengan Sumber Air Sahabat Alam Salah Memilih Atau Melakukan Atau Mendirikan Tenda Di Pas Lokasi Pinggir Sungai Sahabat Alam Bisa Melakukan Observasi Misalnya Bagaimana Bila Malam Nanti Tiba-tiba Hujan Deras Dan Terjadi Air Bah Lakukan Observasi Medan Cocokkah Pendidikan Tenda Di Tanah Yang Miring Misalnya Dan Apa Akibatnya Skill Yang Kesembilan Yang Harus Diminiki Sahabat Alam Sebagai Pendaki Pemula Minima Belajarlah Untuk Memahami Kemampuan Diri Sendiri Dan Tim Contoh Sahabat Alam Pemula Mengikuti Open Trip Atau Mengikuti Guide Yang Sudah Senior Atau Mengikuti Ledernya Yang Sudah Senior Jangan Jangan Malu Untuk Mengatakan Saya Capek Jangan Malu Untuk Istirahat Karena Sahabat Alam Merasa Bisik Sudah Tidak Mampu Istirahatlah Sejenak Jangan Jangan Dipaksakan Yang Kemungkinan Akan Berakibat Patah Begitu Juga Sahabat Alam Harus Belajar Toleransi Terhadap Anggota Tim Lain Jangan Mengutamakan Ego Perhatikan Juga Bagaimana Fisik Dan Emosi Anggota Tim Lain Bagaimana Kita Bisa Memahami Dan Punya Rasa Solidaritas Skill Yang Kesepuluh Adalah Belajarlah Kembali Ilmu Survival Untuk Apa Kita Tidak Tahu Pada Saat Kegiatan Ada Insiden Ada Kejadian Atau Kondisi Darurat Sedikit Tadi Sudah Kita Bahas Untuk Apa Kita Belajar Survival Belajar Ilmu Survival Berguna Saat Kita Mengalami Insiden Atau Kondisi Darurat Dimana Kita Seharusnya Menjadi Penyintas Yang Keluar Dari Kondisi Darurat Misalnya Kita Tersesat Apa Yang Harus Kita Lakukan Pada Saat Kita Tersesat Tenang Introspeksi Diri Tidak Boleh Panik Dan Sebagainya Ilmu Survival Juga Akan Berhubungan Dengan Botani Dan Zoologi Yang Barusan Kita Bahas Sedikit Tadi Bagaimana Kita Bertahan Hidup Dengan Tahu Bahwa Di hutan Ada Tunggu-tungguan Yang Boleh Dimakan Dan Tidak Boleh Dimakan Dan Cara Mencari Sumber Air Untuk Bisa Dikonsumsi Bila Di Kondisi Hutan Itu Tidak Ada Kita Menemukan Sumber Air Atau Sungai Atau Mata Air Sahabat Alam Harus Tahu Tumbuhan Seperti Bambu Yang Mengandung Air Atau Tanaman Lainnya Juga Bagaimana Cara Sahabat Alam Membuat Trap Atau Jebakan Untuk Mendapatkan Hewan Yang Bisa Dikonsumsi Oke Sahabat Alam Sepuluh Keahlian Yang Harus Dimiliki Pendaki Pemula Minimal Setiap Dari Sepuluh Keahlian Ini Sahabat Alam Belajar Dasarnya Untuk Selanjutnya Sahabat Alam Akan Dibimbing Akan Dibina Oleh Alam Itu Pun Biar Sahabat Alam Rajinan Belajar Intropeksi Diri Alam Itu Akan Lebih Baik Mengajarkan Sahabat Alam Dan Akan Lebih Baik Ada Pembimbing Atau Pembina Yang Bisa Mencerahkan Sahabat Alam Untuk Lebih Menguasai Kesepuluh Keahlian Ini Sebaik Baiknya Belajar Seorang Petualam Seorang Yang Berkegiatan Di Alam Bebas Atalah Belajar Dengan Alam Saya Harap Materi Ini Buat Sahabat Alam Saya Yang Masih Pemula Dengan Sepuluh Keahlian Ini Coba Kembali Belajar Minimal Dasar Dasarnya Dan Sering 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 Baik Kepada Yang Lebih Senior Atau Mencari Referensi Referensi Di Google Oke Sahabat Alam Buat Sahabat Alam Yang Baru Bergabung Di Gap Channel Saya Mohon Dukungan Dan Solidaritas Dengan Cara Bantu Like Share Kepada Sahabat Alam Lainnya Agar Bermanfaat Dan Jangan Lupa Bantu Subscribe Dan Tekan Lonceng Agar Sahabat Alam Tidak Tetinggal Di Materi Berikutnya Di Gap Channel Saya Rudi Abusman Bersama Gap Channel Salam Kali D convert Tenda pod Tenda Subtitling Tenda Terima kasih telah menonton!